Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Cerita yang berjudul Hegedis Indigo Season 2 Yang ditulis oleh Kaosi Oktariska Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Setelah mereka berdua menumpahkan segala emosi yang selama ini terpendam Perlahan Revan mulai stabil Maafin aku Yandra, aku salah paham Sampai-sampai hampir bikin isat celaka Kata Revan lalu beralih menatapku melas Indra pun ikut melihatku yang meringis menahan sakit Gak apa-apa Van, yang penting sekarang semua kesalahpahaman, udah selesai Maafin aku juga ya Kata Indra memeluk Revan lagi Revan mengangguk Indra lalu berancak mendekatiku sambil tersenyum hangat Kamu gak apa-apa Tanyanya sambil menatapku lekat-lekat Aku hanya mengangguk sambil menahan air mata Aku tidak boleh menangis Indra memelukku Maafin aku sayang Gara-gara aku lagi kamu kayak gini Katanya berbisik di telingaku Aku gak apa-apa Kondra Aku Aku Kalimatku terhenti Dia melepaskan pelukanku lalu menatapku bingung Kamu kenapa? Tanyanya Aku lapar Kataku sambil tertunduk malu Serius, aku benar-benar lapar Rasanya tenagaku terkuras habis tadi Indra dan Dhani saling pandang lalu tersenyum Kami lalu meninggalkan rumah Revan Indra membawaku ke rumah sakit terlebih dahulu Untuk mengecek dan mengobati luka-lukaku Lalu setelah itu kami makan Lega rasanya semua masalah ini selesai Tidak ada cinta dan bersahabatan yang hadir di garis hidup kita Tanpa meninggalkan bekas di sana Badanku sakit rasanya Aku meminta mama memanggil ibu Siti Untuk memicatku Selama satu jam aku dipicat di kamar Sedangkan Indra menunggu di ruang tengah Bersama papa, kak Adam, dan kak Yusuf Mereka berbincang tentang kejadian barusan Dan sepertinya aku izin tidak berangkat kerja besok Aku ingin istirahat di rumah Selesai dipijit Aku sudah merasakan enakan Indra masuk kamar dengan membawakan secangger coklat hangat Ibu Siti pamit pulang Gimana? Udah enakan belum? Tanya Indra duduk di pinggiran ranjang Sembari meletakkan coklat hangat di sampingku Udah mendingan kok Kataku lalu duduk bersandar di ujung ranjang Kurai coklat hangat buatan Indra Dia hanya menatapku melas Ku minum sedikit demi sedikit Rasanya aku makin relax Nis? Hmm? Maaf ya Kamu ini Minta maaf mulu Kita belum lebaran Indra Simpen buat besok aja Aku capek dengerin kamu minta maaf mulu Kataku cuat Dia senyum Kamu mau makan? Tanyanya pelan Mau Tapi suapin Kataku manja Dia ngacak-ngacak rambutku sambil ketawa Lalu beranjak keluar kamar Dan tak lama Kembali dengan sepiring nasi goreng keju Dan segelas air putih Makan ya Yang banyak Katanya sambil menyuapiku Kami bercengkrama di kamar berdua saja Aku tidak ingin Indra terus-menerus mengkhawatirkan aku Tok-tok-tok Indra Ada temen kamu tuh di depan Suara Kak Sinta di luar pintu Aku dan Indra saling pandang Jarang-jarang temen Indra ke rumah Apalagi ini sudah masuk jam malam Pukul 10 malam biasanya sudah jarang ada orang bertamu Kecuali ada hal yang sangat penting sekali Siapa ya? Tanya Indra Entah nanya ke aku atau nanya ke dirinya sendiri Aku hanya mengangkat kedua bahuku Lalu karena penasaran aku pun ikut keluar Menemui temannya itu Sampai teras Kami berdua sama-sama terkejut Karena ternyata yang datang adalah Revan Dengan memegang sebukat bunga mawar Dan sebuah parsel yang berisi beraneka ragam buah-buahan segar Dia tersenyum hangat menatap kami Indra diam sejenak Lalu tak lama memeluknya Maaf ya Kalau aku ganggu Aku mau nengok Nisa Gimana kondisinya Indra? Gak apa-apa kan? Kalau perlu kita bawa ke dokter aja yuk Katanya sambil melihat ku Iba Gak apa-apa kau Van Tadi kita juga udah ke dokter Gak ada luka serius Kata Indra menenangkan Revan Lalu mereka berdua duduk Aku masih tertegun melihat kedatangan Revan Indra mengelurkan tangannya padaku Sini sayang Kata Indra lalu menyuruhku duduk di sampingnya Dia masih menggenggam tanganku Dia paham betul bahwa aku masih trauma Atas apa yang Revan lakukan padaku tadi Mereka terlibat obrolan ringan Aku hanya mendengarkan saja Tak berkomentar apapun Emmm Nis Panggil Revan pelan Aku yang sedari tadi tidak memperhatikannya Jadi agak kaget Eh Iya Kenapa? Maafin aku ya Nis Aku Aku hilaf Aku benar-benar gak tahu gimana caranya Buat nebus kesalahanku ke kalian Terutama kamu Nis Katanya dengan kalimat yang agak bergetar Dia ini udah sembuh belum ya? Aku pikir dia ini pasti punya gengguan jiwa Karena perlakuannya padaku tadi Benar-benar mengerikan Indra menyikutku karena aku hanya diam saja Tidak merespon Revan Eh Emmm Iya Van Gak apa-apa kok Lagian Ini kan kesalahpahaman aja Sekarang yang penting kalian udah baikan Itu aja udah cukup Kataku Iyanis Jawabnya sambil tertunduk Revan ini pernah dibawa keluar negeri oleh keluarganya Karena dia mengalami depresi hebat Dia bahkan sudah beberapa kali menjalani terapi kejiwaan Agar dia bisa sembuh Aku harap dia benar-benar sudah sembuh kali ini Setelah mengobrol beberapa saat Revan pamit pulang Karena hari memang sudah gak larut Indra mengantarkan Revan sampai mobilnya Ayo masuk Ajak Indra langsung menarik tanganku Oh iya bunganya Nis Mau ditaruh dimana? Tanya Indra saat kami akan masuk ke dalam Kulirik bunga pemberian Revan Buang aja Kataku cuek Kok gitu? Kasian yang ngasih loh Aku masih ngeri sama dia Aku gak yakin dia udah sembuh Jadi tolong gak usah dibawa masuk itu bunga Bikin aku muala aja Jawabku enteng Yaudah biarin aja di luar Kata Indra lalu kami masuk ke dalam Kami masuk ke kamar Namun tak kenapa mataku ini sulit sekali terpecam Indra yang sudah bersiap akan tidur Akhirnya duduk kembali Kamu kenapa? Masih kepikiran Revan Sedikit Kataku lesu Em Terus ada apa lagi? Tanyanya Aku gak bisa tidur Kataku sambil membelai rambut Indra Yaudah Kita nonton film aja yuk Film kemarin kan belum kita tonton tuh Lagian besok kita kan gak kerja Aku libur Kamu izin Katanya lalu beranjak mengambil kaset DVD di bufet bawa TV kamar Dia memasukkan kaset ke DVD player Lalu mulai menekan tombol play Ini adalah kelanjutan salah satu film favorit kami Tekken Berbeberapa menit film berjalan Aku sudah bosan Tumben Padahal aku ini hobi nonton film cintri action seperti ini Bakal kuat melek sampai pagi Kalau udah nonton film Indra Iya kenapa sayang? Tanyanya Tapi matanya masih fokus pada layar TV Di hadapan kami Aku pengen makan es krim Pintaku Dia menoleh pelan Es krim? Jam segini? Tanyanya sambil melihat jam di tangannya Aku mengangguk pelan dengan wajah memelas Indra nampak berpikir Tumban banget kamu pengen es krim jam segini? Tanyanya heran Gak tau Ayo beli Disitu aja yang deket Sekalian jalan-jalan bentaran Aku pengen keluar Sumpah Rengeku Tanpa diminta lagi Indra lalu berdiri matikan film Yang sedang diputar Lalu meraih sweater Dan berganti celana panjang Yaudah Kamu ganti baju Suruhnya Aku hanya mengganti celana panjang saja Lalu memakai kardigan Dan kerudung terusan Entah kenapa akhir-akhir ini Aku cuek sekali dengan penampilan Indra menjalankan mobilnya Menuju minimarket 24 jam terdekat Aku memilih dua buah es krim Merasa green tea Indra mengambil air mineral Dan sekaleng minuman bersoda Setelah membayar Kami kembali ke mobil Lalu pergi ke daerah kor Disana masih banyak orang yang nongkrong Kebanyakan sih Anak-anak muda Kami makan es krim Di pinggir jalan Walau sudah malam Masih banyak warung yang buka Menjual berbagai makanan Kebanyakan sih Nasi goreng Indra akhirnya memesan Satu porsi Karena dia lapar lagi Kami duduk di warung tenda itu Lalu ada sebuah taksi berhenti Di depan tenda ini Sopir taksinya keluar Lalu memesan Satu porsi nasi goreng Namun dibungkus Malam-malam Masih narik pak Tanya Indra basa-basi Karena posisi kami duduk Dekat dengan pak sopir taksi itu Iya mas Biasa kok Kadang sampai pagi Juga dijalanin Kalau rame Ini kebetulan tadi Waktu mau pulang Malah ada yang nyetop taksi saya Mau saya tolak Saya kasian Perempuan sih Gak baik malam-malam Keluyuran sendirian toh Kata pak sopir itu Ku tengok ke dalam taksi Bapak itu Kaca belakang penumpang Terbuka separuh Dan yang kulihat Justru malah membuatku Berkidik ngeri Walau hanya separuh Aku sangat yakin Kalau penumpangnya Bukan manusia Rambutnya kusut sekali Matanya putih semua Dan sekitar matanya Hitam legam Ku colek pinggang Indra Dengan wajah ketakutan Dan menunduk Kenapa? Tanya Indra heran Itu Di taksi Kataku liri Indra menoleh ke taksi Dia sama terkejutnya Dengan ku Kamu lihat apa Indra? Tanya ku berbisik Mungkin sama Kayak yang kamu lihat Nis Kata Indra sambil meneruskan makan Tapi wajahnya agak pucat Kasian bapaknya Gimana kasih tahunya ya? Kataku menatap melas Ke bapak sopir taksi itu Beliau sudah terlihat berumur Sudah banyak rambutnya yang putih beruban Mungkin umurnya sudah 60 tahun ke atas Bapak Panggil Indra hati-hati Sambil sesekali melirik ke taksi bapak itu Iya mas Kenapa? Selama perjalanan Banyak sikir ya pak Solawat Baca surat pendek juga Saran Indra Bapak itu terdiam Lalu menoleh ke arah taksinya Dia lalu menarik nafas panjang Dan membuangnya perlahan Kali ini geliran saya toh Kemarin teman saya mas Ini dia pesen nasi goreng malah Kata bapak itu lemas Aku tidak melihat raut wajah ketakutan di sana Hanya kekecewaan Mungkin dia sadar Kalau dia tidak akan mendapatkan uang malam ini Karena penumpangnya bukan manusia Ya sudah Saya pamit ya mas Mbak Mungkin dia memang ingin diantar saya Terima kasih sarannya Kata bapak itu lalu pergi masuk kembali ke taksinya Hebat Dia tidak takut sama sekali Padahal dia tahu siapa penumpangnya Adalah malu galus Salut untuk bapak ini Memang ada beberapa rumor beredar Tentang penumpang dari dunia lain Yang suka ikut naik taksi Terutama jika sudah malam hari Lagi es krimnya Tanya Indra Dua es krim berhasil kutelan habis Enggak Cukup Kamu gimana Sudah belum makannya Kita pulang yuk Sudah selesai juga Bentar Aku bayar dulu Indra beranjak lalu membayar makanan Yang dia pesen tadi Kami kembali pulang Karena hari sudah sangat larut Dan para makhluk astral Mulai pada eksis Singkat cerita Karena hari ini Aku dan Indra free Kami memutuskan pergi ke rumah papa Dan mamanya Indra Sampai di rumah besar itu Yang hampir dikelilingi penjaga di berbagai sudut Kami mulai masuk Kebetulan mama melati Sedang ada di teras bersama papa Didi Kegiatan pagi hari yang sudah sangat kuhafat Assalamualaikum pa Ma Sapa Indra setelah kami turun dari mobil Lalu Indra memeluk papa dan mama Aku pun mengikutinya salim Dan memeluk papa mama juga Papa dan mamanya memang sedang libur juga hari ini Itulah kenapa kami memilih kesini Kok tumben kalian kesini pagi-pagi gini? Tanya mama dengan keheranan Iya Indra libur Nisa izin gak masuk Daripada posen di rumah Kita kesini Jawab Indra sambil duduk di samping papa Lagian di rumah sepi mah Bada orang Semua pergi Saut bu Dan langsung duduk di samping mama Kamu gimana? Sehat sayang? Tanya mama sambil membelai tanganku Yang sudah kulingkarkan di pinggang mama Lumayan mah Jawabku sambil mendesapelan Kenapa Nis? Kalo meskipu? Tanya papa yang dapat menangkap apa yang kurasakan Kemarin Nisya disekap Kali ini Indra yang menjawab Masalah Lagi Pegik mama heran Aku mengangguk pelan Masih dengan posisi memeluk mama Siapa kali ini? Tanya papa memandang Indra Revan Revan Teman kuliah kamu Indra Tanya mama Kedua orang tua Indra memang sudah hafal Revan Karena dulu Revan sering main ke rumah Kok bisa? Papa bingung mendengar jawaban Indra Kami pun menceritakan kejadian kemarin Dan tentunya soal Revan Astaga Sampai segitunya ya Mama geleng-geleng kepala Lalu mengeratkan pelukannya kepada aku Untung kamu kuat Nis Memang menjadi istri polisi Harus strong ya Nis Kata-kata mama membuatku terkekeh Mama Bahasanya gaul abis Strong Hehehe Gurauku Kami tertawa bersama Namun Tawaku tiba-tiba berhenti Aku merasakan perutku tidak nyaman Padahal aku sudah sarapan tadi Nisa ke toilet dulu Kataku sambil menutup mulutku dengan tangan kanannya Nis Nisa Kenapa? Tanya Indra Aku tidak mengirokannya Dan tetap masuk ke dalam menuju toilet Yang ada di dekat dapur Mbokna yang ada di sana Heran melihatku yang tiba-tiba ngeloyor Masuk kamar mandi Dan tidak menyapanya seperti biasa Di dalam aku muntah-muntah Namun tidak ada yang keluar Tapi rasa mualnya begitu hebat kurasakan Apa aku sakit? Sepertinya aku baik-baik saja dari tadi Masa tiba-tiba aku sakit? Kan aneh? Tunggu Aku pernah mengalami ini sebelumnya Saat sebelum aku hilang ingatan Dan teman-teman kantorku Bilang ini tanda-tanda aku hamil Aku hamil? Benarkah? Sayang? Yang? Kamu gak apa-apa tak? Terdengar Indra di luar Ceklek Ku buka pintu kamar mandi Dengan wajah tertunduk lesu Kamu sakit Nis? Tanya Indra cemas Ku tekan kepalaku dengan tangan kananku Sementara tangan kiriku memegangi perutku yang masih terasa mual Gak apa-apa Cuma gak enak aja perutku Kataku lalu duduk di kursi yang ada di salah satu meja makan Mbok Tolong bikin itu hangat dong Pinta Indra ke Mbokna Yang ikut melihatku Ponsel Indra berdering Sebentar sayang Katanya lalu mengangkat telpon tadi agak menjauh Iya man Gimana? Hanya itu yang kudengar Mungkin Herman Neng Ini tehnya? Diminum dulu? Kata Mbokna sambil menyodorkan secanggir teh hangat Mama lalu menyusulku ke dalam Kamu gak apa-apa sayang Tanya Mama khawatir Namun ekspresinya lebih kebahagiaan Gak apa-apa sih mah Mual aja Nek gitu Jawabku masih sambil menuguk teh buatan Mbokna Mama memandangku sambil senyum Kamu terakhir datang bulan kapan? Tanya Mama tiba-tiba Eh Kapan ya? Lupa deh mah Bulan kemarin masih Bulan ini belum Harusnya sih udah awal bulan Mungkin aku kecapean kali ya Kataku mencoba menganalisa sendiri Karena jika aku terlalu lelah Dan banyak pikiran Biasanya akan telat datang bulan Itu tidaklah aneh bagiku Coba beli tes kehamilan nis Pinta Mama ragu-ragu Tes pek Mama mengangguk senang Masa aku hamil mah? Tanya aku yang masih ragu Ya bisa lah Kan kamu punya suami Kecuali kamu masih gadis Terus hamil Lah itu patut dipertanyakan Kata Mama malah bercanda Tapi jangan bilang Indra dulu ya mah Takutnya aku cuma masuk angin biasa Kasian nanti takutnya dia terlalu berharap Pintaku berbisik ke Mama Beres Mama mengunci mulutnya dengan tangan Dan mengedipkan sebelah matanya pada aku Kami bertiga tertawa bersama Tak lama Indra muncul Cik Pada ngomongin aku ya Katanya GR kamu? Kata Mama lalu kembali ke teras Oh iya Kamu gimana? Udah enak kan? Tanya Indra sambil membelai pipiku Udah kok Tadi siapa yang telpon? Tanya aku mengalihkan pembicaraan Herman Mobilnya mogok deket sini Dia minta tolong aku kesana ngeliat Aku kesana bentar gak apa-apa Nis Tanya Indra Tapi aku ikut ya Aku pengen beli obat di apotek Jawabku Oh gitu Yaudah yuk Ajaknya Akhirnya kami ke tempat Herman Herman yang memang tidak jauh Dari rumah Papa Didi Gimana bro? Tanya Indra saat kami sampai di tempat Herman Herman yang masih sibuk utakatik mobilnya Dan belepotan Oli Menatap kami dengan wajah lelah Kasian banget Tahu nih Indra Apanya yang rusak? Aku nyerah deh Katanya Pasra Indra akhirnya ikut turun tangan Dia memang pintar otomotif juga Kulihat tak jauh dari kami berdiri Aku melihat apotek di seberang jalan Indra Aku ke apotek bentar ya Pamitku ke Indra Indra berhenti lalu memandang sekitarnya Dan terhenti pada apotek di seberang jalan Oke Tapi temenin Herman ya Katanya Herman menatapku sebentar Dan merasa aneh Dengan permintaan Indra Yang terkesan terlalu mencemaskanku Namun dia mau juga Akhirnya menemani ku ke apotek Setelah mengelap dan mencuci tangannya Yang kotor tadi Saat sampai apotek Herman masih mengikutiku Seperti pengawal pribadi saja Mbak Ada tespek Tanya aku ke petugas apotek itu Ada mbak Sebentar Dia lalu menuju rak di belakangnya Dan kembali membawa beberapa macam tespek ke hadapanku Aku memilih yang terbaik Itu pun kata mbaknya Aku memilih tiga buah Karena aku ingin benar-benar memastikan Dengan akurat Kamu hamilnis Tanya Herman Saat melihat ku asik memilih tespek itu Gak tau Kayaknya sih gitu man Makanya mau aku cek Kataku tak melepaskan pandangan di hadapanku Mbak petugas apotek pun ikut melihatku Indra tau Tanya Herman lagi Belum Nanti aja kalau udah benar-benar pasti man Takut dia kecewa kalau ternyata aku gak hamil Kataku pelan Bener juga sih Dia sering banget bilang ke aku Katanya dia pengen punya anak sama kamu Dan waktu kamu keguguran kemarin Dia sedih banget loh Nis Dia berkali-kali menyalahkan dirinya sendiri Tutur Herman sambil menatap keluar Melihat Indra sedang sibuk memperbaiki mobilnya Setelah aku membayar barang yang ku beli Aku dan Herman kembali bersama Indra Finis Kata Indra saat kami sampai Udah bro Tanya Herman tak percaya Coba aja nyalain mesinnya Mobil Herman berhasil nyala Herman terlihat senang sekali Indra yang sudah berpelu-pelu keringat Juga terlihat puas Gulap keringatnya yang ada di wajahnya Dengan ujung baju milikku Eh nanti kotor Nis baju kamu Larangnya Gak apa-apa kotor kan bisa dicuci Keringat kamu banyak itu Indra Kataku yang menghentikan apa yang kulakukan pada Indra Dia hanya senyum Pasrah Mendapat perlakuan dariku Lalu Indra mencuci tangannya dengan air mineral Yang disimpan di mobil Dan kami kembali pulang Setelah berpamitan dengan Herman Kami kembali ke rumah Papa Didi Aku mandi dulu ya Gerah Kata Indra setelah turun dari mobil Aku hanya mengangguk menanggapinya Dia pergi ke kamar kami Yang ada di lantai dua Lalu aku pergi ke kamar mandi di dekat dapur Aku mulai mencoba menggunakan test pack yang ku beli barusan Hatiku degdikduk takaruan Setelah melihat hasilnya Ketiga test pack menunjukkan hasil yang sama Dua strip Dan menurut petunjuk di box bungkusnya Jika muncul dua strip warna merah Artinya aku positif hamil Aku tidak percaya bahkan sampai menutup mulutku Dengan tangan kananku Sambil masih menatap test pack di tanganku Segera aku keluar kamar mandi Dan menemui Mama Kuketuk kamar Mama Ma Mama Panggilku Iya sayang Masuk aja Aku masuk kamar Mama Di sana Mama sedang membereskan baju di lemari Kenapa Nis? Tanya Mama Sini deh Ma Ini Nisa udah tes Hasilnya sama semua Kataku lalu menunjukkan test pack ke Mama Mama memperhatikan dengan seksama Lalu senyum terukir di wajahnya Kamu hamil Nis? Kata Mama lalu memelukku senang Beneran Mah Nisa hamil Aku masih tidak percaya Iya Kamu hamil Mending kamu cek ke dokter Kalau gak percaya Indra udah tahu Tanya Mama Belum Mah Sengaja Nisa belum bilang Yaudah Kasih tahu dia deh Pasti dia seneng banget Saran Mama Aku mengangguk lalu keluar dari kamar Mama Berjalan dengan semangat ke kamarku Dan Indra Sampai kamar Indra sudah selesai mandi Dia sedang mengeringkan rambutnya yang basah Hai Kamu mau mandi juga gak Nis? Nanti aku siapin air hangat Airnya dingin Takut kamu masuk angin nanti Katanya segelas menoleh padaku Yang berdiri mematung di depan pintu Boleh? Kataku pelan Indra menatapku lagi Lalu mendekat Kamu kenapa? Tanyanya penasaran Aku Aku Kenapa? Tanya Indra cemas melihatku yang tak kuncung menjawab pertanyaannya Lalu ku berikan test pack yang ada di tanganku Dia mengambilnya dengan menunjukkan kerutan di dahinya Dia mengamati dengan seksama Nis Ini kan alat kehamilan tak? Terus Ini artinya apa? Indra belum paham lalu balik bertanya padaku Jangan kaget ya Kayaknya Aku Hamil Dengan memelankan nada saat kata hamil terucap Namun Indra melotot karena mendengar penuturanku Apa Nis? Kamu bilang apa? Tanyanya Aku Hamil Kataku lebih jelas Dia diam sesaat Lalu matanya berkaca-kaca Dan mengeluarkan bulir-bulir benih Dia langsung memelukku erat Serius Kamu beneran hamil Tanyanya masih mendekapku Iya Insyaallah Kataku tak kalah bagiannya Alhamdulillah ya Allah Akhirnya Dia berteriak gembira Lalu membopongku berputar-putar saking senangnya Oke Kalau gitu kita ke dokter Kita periksa aja biar lebih yakin Pintanya lalu dia menurunkanku Dan segera berganti baju Dia terlihat semangat sekali Kami menuju rumah sakit telangganan kami Namun kali ini tidak bertemu dokter Tony Melainkan dokter Pritasari Dewi Damayanti SPOG Kami memilih dokter perempuan demi kenyamanan bersama Setelah mengantri Kini giliran kami masuk ke ruangan prakteknya Dokternya baik dan ramah Aku menunjukkan tes peku Dan kemudian Dilakukan USG Dan benar Aku memang hamil Namun kehamilanku yang masih sangat muda Mengharuskanku untuk hati-hati Kehamilan yang berjalan baru dua minggu ini Memang sudah sangat kami tunggu Setelah menebus obat yang berupa vitamin di apotik terdekat Indra juga membelikanku susu ibu hamil Kami lalu pulang kembali ke rumah Papa Didi Kami berencana menginap semalam Dan Indra Memperlakukanku lebih dari sebelumnya Dari segalanya Perhatiannya Kewaspadaannya Kasih sayangnya Dan aku merasa menjadi perempuan paling bahagia Di dunia ini Aku yakin Jika kalian yang berada di posisiku Akan berpikiran sama Aku berlari ke kamar mandi Rasanya seluruh isi perutku ingin keluar Mual sekali rasanya Namun tidak ada yang keluar sama sekali Apakah ini rasanya nyidam? Oh tidak Menyiksa sekali Tok 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 Nis Nisa Sayang Kamu gak apa-apa Tanya Indra dari balik pintu Oh dia sudah bangun rupanya Iandra Aku gak apa-apa Cuma mual aja Saudku setengah berteriak Lalu aku keluar dari kamar mandi Ceklek Indra menatapku heran Kamu kenapa sayang? Mual Tapi gak ada yang keluar pas muntah-muntah tadi Lemes banget rasanya Kataku lesu Hmm Gak usah kerja aja ya hari ini Saran Indra Gak bisa Indra Aku ada meeting penting seluruh karyawan Aku harus berangkat Kayaknya sih ini cuma bentar aja Katanya orang hamil pasti gini Wajar kok Lalu aku berjalan lagi Masuk ke dalam kamar mandi Untuk mandi Indra hanya menatapku melas Selesai mandi Kami sarapan bersama Kamu sakit Nis? Tanya Papa Didi Enggak pah Jawabku lesu Paling Nisa nyidam pah Saud mama yang sedang mengoles roti tawar dengan selai Gimana rasanya Nis? Gak enak ya? Tanya Indra cemas Gini deh Aku udah pernah ngerasain kok Paling ntar agak siangan udah gak apa-apa Nanti di kantor minum teh anget Jadi gak terlalu mual Jawabku sambil tersenyum ke Indra Walau hanya sekali mengalami saat di kantor waktu itu Tapi mungkin rasanya akan sama Yakin Dia terlihat mencemaskanku Yakin sayang Nanti kalau aku gak keluar di kantor Aku izin deh pulang Kataku agar Indra tidak terlalu khawatir Yaudah Bener ya Ku angkat dua jariku ke atas Janji Kataku manja Papa dan mama hanya tersenyum melihat kami Selesai sarapan Kami pamit berangkat kerja Sampai di kantorku Indra ikut turun dari mobil Tidak seperti biasanya Langsung berangkat dinas Loh Mau ngapa Indra? Tanyaku heran Aku antar sampai atas Aku mau pastiin Kamu baik-baik aja Katanya lalu meraih tanganku Akhirnya Indra mengantarku Sampai depan ruanganku Orang-orang yang melihatku Menatapku heran Mungkin karena ada polisi ganteng Yang menggandengku masuk ke kantor Heh Sampai di depan ruanganku Semua teman-temanku sudah datang Melunggu melihat Indra Mengantarku sampai dalam Wah Ada pas pampres ya Seletuk fitra sambil terkeke Indra Tumpen ngantar sampai sini Takut diculik lagi ya nisanya Tambah dimas Iya nih trauma gue Nitip nisa ya Kalau ada apa-apa kabarin Pinta Indra ke mereka Siap dan Kata mereka kompak Sambil hormat persis Anak sekolah lagi upacara Indra hanya senyum menanggapinya Yaudah masuk sana Hati-hati sayang Kabarin aku ya Kalau ada apa-apa Pintanya lagi Entah sudah berapa kali Dia mengatakan hal itu Iya sayang Sejam sekali aku ngabarin kamu deh Kalau perlu Kurauku Dia malah ketawa Ayo Semuanya Komit Indra ke mereka Sebelum pergi Indra mencium keningku Dan mengelus perutku Dan saat dia berpaling Sudah ada Revan disana Dia baru berangkat rupanya Indra Nis Siapanya ke kami Aku cuma senyum kecut Lalu masuk ke dalam ruanganku Aku masih ingat apa yang dia lakukan Padaku kemarin Dan itu membuatku takut Jika dekat-dekat dengannya Indra dan Revan Terlibat obrolan ringan sebentar Lalu tak lama Indra pergi Nis Horeh Aku bilang Clear Banyak banget orang aneh hari ini Sambil di kantin Dimas menarik kursi untukku Silahkan duduk Bu Indra Katanya sokul Kalian lebay deh Udah Jangan gitu lagi Geli aku ngeliatnya Kataku Mereka ketawa Hai Kalian udah disini rupanya Revan yang baru datang Hanya ditanggapi dingin oleh kami Nis Kamu pake nih peniti Sama bawa gunting kuku ya Kalo pergi-pergi Saran Yuli Buat apaan Buat menangkal makhluk halus Nis Biasanya ibu hamil rentan diganggu loh Katanya lagi Kamu aneh-aneh aja Yul Mitos itu mah Kataku cuet Kan ada Indra Aman Kata Fitra menanggapi Ya kan Indra gak selalu sama Nisa terus Kalo pas kerja gini coba Sambung Yuli Ada Dani tuh Kataku sambil melirik Dani yang sedang main ponsel Iya tenang aja Siap deh jadi bodyguard Nisa selama di kantor Sahut Dani Revan yang ada disini hanya diam Ikut menyimak obrolan kami Aku kasian melihatnya Aku menyenggol Minya Yang duduk di sampingku Mengisyarakan untuk mengajak ngobrol Revan Yang sedari tadi kami apekan Biarin Males aku Kata Mia berbisik Kasian juga melihatnya Seperti makhluk astral yang tidak dilihat keberadaannya Pada pesen apa nih Sekalian aja Aku ke Bukantin Kata Dimas Mereka menyebutkan beberapa makanan Dan dicatat oleh Dimas Parevan mau pesen apa Sekalian aja Kataku yang tidak tahan melihatnya Tidak dianggap oleh teman-temanku yang lain Eh Saya pesen nasi goreng ayam aja Sama es jeruk ya Katanya seperti kaget Catat mas Terus tambah lagi Gak pake lama Aku udah lapar Kataku Iya Bumil kudu makan banyak ya Kata Fitra Kamu hamil Nis Tanya Revan Iya pak Alhamdulillah Kataku sambil mengusah perutku yang belum besar Syukurlah Indra pasti seneng banget ya Katanya Iyalah pak Pake ditanya lagi Saudmia ketus Kuinja kakinya agar diam Dia melotot ke arahku tidak terima Aku malah membela Revan Akhirnya setelah makanan datang Kami makan dan ngobrol seperti biasa Namun Revan tetap diam Bahkan sampai kami kembali ke ruangan Revan juga dibiarkan saja oleh mereka Sampai ruangan Eh Kalian jangan gitu dong Revan Si Yan tahu Kataku ke mereka Ih Kamu ngapain sih Bila Indianis Dia udah jahat gitu ke kamu loh Kerutumiya tidak terima Mi Kan masalahnya udah kelar Cuma salah paham antara Indra sama Revan Dan mereka udah damai kok Jadi please Kalian jangan gitu ya Ke dia Kasian tahu Dia kan juga atasan kita Kataku lagi Orang gila Ngapain dibelainis Kata Fitra kesal Jangan gitu dong Fit Kalau kita memperlakukan dia gitu Takutnya jadi beban buat dia loh Imbasnya bisa kumat lagi nanti Aku masih berusaha membuat mereka paham Bener juga sih Kalian pernah nonton film kan Kalau psikopat itu nyaramin Kalau dia dendam Bisa-bisa kita dimutilasi Yuli bergiteng ngeri Ya ampun Yul Gak segitunya juga kali Revan tuh gak separah itu Makanya yuk Kita bantu dia Biar dia sembuh Dia butuh kita loh guys Kataku Iya Bro Mungkin kita kasih kesempatan dia sekali lagi Tuhan aja maha memaafkan Masa kita gak mau maafin Revan Kata Dani yang sependapat Akhirnya walau dengan berat hati Mereka mau mencoba memaafkan Revan Dan bersikap seperti biasa lagi Sore ini kebetulan Indra tidak bisa menjemputku Karena ada tugas penting Balik sama siapa Nis Tanya Dani saat kami di lobi Dia tahu Indra tidak bisa menjemputku Em naik taksi aja deh Kataku Aku antar aja yuk Pakai motor Gimana? Tawar Dani Em gak repot ah Sejak kapan kamu bikin repot Lagian kita searah kali Nis Yaudah yuk Apa kamu mau diantar Revan aja tuh? Katanya sambil menunjuk Revan Yang berjalan ke arah kami Ogah Kataku Loh Belum pulang Dan Nis Sapa Revan Ini baru mau pulang pak Nisa mau bareng saya Kata Dani Oh gitu Indra gak bisa jemput ya Tanya Revan Rama Iya Dia lembur kayaknya sih Saudku Yaudah yuk Nis Ntar kesorean lagi Ajak Dani Lalu kami pamit ke Revan Kulihat dia masih berdiri disana Sambil tetap menatap kami Yang sudah naik motor Dia masih tetap kelihatan nyerem mindeh Dani mengantarku sampai rumah Lalu langsung pamit Saat masuk ke rumah Mama sudah menyiapkan banyak sekali Bahan-bahan untuk membuat rucak Keluarga aku memang sudah tahu Kalau aku hamil Mama udah beli buah-buah Anis Siapa tahu kamu pengen rucak Kata mama saat kami di dapur Dan mama sedang membuat rucak untukku Semangat banget nih mama Yang nyidam siapa sebenarnya Aku malah gak begitu pengen rucaknya Saat malam hari Aku ingin duduk di gazebo depan rumah Dengan membawa susu yang kemarin dibeli Indra Dan beberapa potong brownies kesukaanku Aku duduk sendirian Sambil chat dengan teman-temanku Semelir angin berembus Agak kencang malam ini Dan mampu membuat bulu kuduku Meremang Kuedarkan pandanganku Apakah ini hanya angin malam Atau memang ada makhluk astral Dan benar saja Ada wanita berambut panjang Sedang menatapku di dekat pohon Yang tak jauh dariku Aku meminum habis susu di hadapanku Lalu mencoba beranjak masuk ke rumah Aku berjalan dengan agak cepat Agar sampai ke teras Pintu depan rumahku tertutup sendiri Kubuka namun terkunci Sialan Aku dikerjain Ma Pak Teriaku sambil menggedor-gedor pintu Namun sepertinya tidak ada yang mendengar Kutengok karambak kunica itu Dia menyeringai padaku Dan perlahan melayang mendekat Mati aku Kakak Buka Ma Pak Kali ini teriakanku makin keras Tak lama Kak Adam keluar dari dalam Dia kaget melihatku terkunci dari luar Dan terlihat panik Loh Nis Kenapa Buka Ada bak kunica itu Duh Cepat Pintaku memelas Hah Serius Kak Adam mencoba membuka pintu dengan kunci Namun susah sekali Bentar Nis Kata Kak Adam lalu meraih ponselnya Entah menghubungi siapa Mama Papa Dan Kak Sinta keluar juga Dan melihatku melas Mereka juga bingung harus berbuat apa Sementara aku di luar sudah benar-benar ketakutan Sosok itu Sudah ada di sampingku Ah Duh Mbak Ngapain sih deket-deket Biasanya juga enggak Sana ah Cewan dikit Tanpa melihat ke sampingku Memang sosok ini Ada di alaman rumahku Namun biasanya dia hanya nongol saja Gak berani mendekat Apa karena aku sedang hamil ya Katanya wanita hamil rawan di dekati maluk halus Benar kata Yuli tadi Kuberanikan diri menoleh karanya Aku tidak akan membiarkan anakku kenapa-napa Pergi Atau mau ku bakar Ancam ku Aku memang sudah diajari beberapa doa untuk mengusir makhluk seperti ini Namun karena rasa takut yang begitu besar Kadang aku lupa Dia hanya tersenyum sambil menatap perutku Sialat Sepertinya dia memang mengincaran aku Kubaca doa yang ku pelajari dulu agak lantang Dia menatapku tajam Seolah tidak suka Aku tidak menghentikan doa yang kubaca Aku terus membacanya Dia beringsut mundur Lalu dia berteriak dengan cukup keras kepada aku Aku sampai menutup telingaku karena kaget dan takut Namun tiba-tiba dia hilang seperti asap Dan di belakangnya ternyata ada Kak Yusuf Sedang merapalkan doa Sambil menatapku Kamu gak apa-apa di? Tanya Kak Yusuf Aku langsung memeluknya Kak Yusuf lalu membuka pintu dengan sangat mudah Aneh Aku lalu diajak masuk dan langsung menuju kamar Kamu harus lebih hati-hati Yanis Kamu sedang hamil Lebih rawan Nasihat Kak Yusuf Iya Kak Kataku lemas Kak Yusuf membelai kepalaku lembut Sambil solawatan Hingga aku tertidur Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh